Yo, Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai manga Spy Family. Spy Family merupakan sebuah manga karya Tatsuya Endo yang terbit di Shonen Jump Plus. Siapa yang gak kenal dengan manga satu ini? Manga ini telah menjadi fenomenal dan terkenal apalagi setelah adaptasi animenya sukses. Kini Spy Family jadi tambah dikenal dan populer di kalangan penikmat anime juga. Di balik semua kesuksesan itu, sang outdoor atau mangakanya yaitu Tatsuya Endo telah menjalani pahit manisnya industri manga selama 20 tahun. Hal ini diungkapkan oleh si Heilin selaku sang editornya dalam wawancara yang dilakukan oleh pihak manga plus. Sebelumnya juga Tatsuya Endo ini merupakan asisten dari outdoor Chainsaw Man yaitu Tatsuki Fujimoto saat masih menggarap manga Fire Punch. Selama 20 tahun itu, Tatsuya Endo sudah mengeluarkan tujuh manga One Shot dan dari ketujuh itu hanya beberapa saja yang dijadikan menjadi series. Selain itu, series tersebut juga gak bertahan lama. Barulah di tahun 2019 menjadi titik balik bagi Tatsuya Endo dengan mengeluarkan manga berjudul Spy Family. Series ini mengambil cerita gabungan dari tiga One Shot Tatsuya Endo sebelumnya, yaitu Rengokuno S, Isshinusubeni, dan I Spy. Si Heilin ini sangat berpengaruh dan berjasa atas kesuksesan Tatsuya Endo dengan manga Spy Family-nya. Si Heilin sudah bekerja dengan Tatsuya Endo selama 10 tahun dan menjadi editornya selama ini. Saat dalam proses pembuatan manga, Lin menginginkan manga yang ceritanya breakful and cheerful. Itu karena karya Tatsuya Endo sebelumnya ceritanya cukup dark. Kemudian mereka berdua sudah memutuskan untuk memberi judul manganya yaitu Spy Family. Tapi saat masih dalam draft, mereka berdua sangat berhati-hati dalam memilih judul. Awalnya judul Spy Family ini ditulis dalam bahasa Jepang yang sudah cukup baik. Namun Tatsuya Endo masih khawatir dengan pemilihan tersebut, sehingga mereka mengajukan ratusan nama. Hingga akhirnya mereka sudah memutuskan mengambil judul dengan bahasa Inggris, yaitu dengan memaksukkan tanda kali atau silang di antara kata Spy dan Family. Hal ini terinspirasi dari Hunter-Hunter dan sekarang jadilah Spy Family. Selain itu, manganya ini juga sudah banyak mendapatkan penghargaan. Itulah tadi sedikit cerita dibalik suksesnya manga berjudul Spy Family. Manganya memang sudah terkenal terlebih dahulu bahkan sebelum animenya diadaptasi. Melihat dari prosesnya tersebut benar-benar tidak mengkhianati hasil. Selanjutnya, disini juga saya akan membahas sedikit mengenai referensi yang diambil dalam cerita Spy Family. Dikatakan tadi jika Spy Family ini tercipta dari gabungan 3 one-shot karya Tatsuya Endo sebelumnya, yaitu Rengoku no Ace, Isshin Ushu Beni, dan Ice Spy. Seperti yang mungkin dari sebagian kalian sudah tahu, jika cerita atau latar di anime Spy Family ini mengambil referensi dari perang dingin antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Meski belum jelas latar waktunya ini sama seperti aslinya atau berbeda, tapi disini saya belum akan membahas hal itu. Manga Spy Family ini bercerita tentang mata-mata. Kita pastinya sudah tahu, Twilight adalah seorang mata-mata terhebat Westalis yang diberikan misi untuk membuat keluarga dan menyusup ke Ostania untuk mematamatai ketua partai persatuan nasional, yaitu Donovan Desmond yang berniat mengacaukan perdamaian Timur dan Barat. Twilight menjalankan sebuah misi yang dinamai Operasi Strik. Referensi cerita ini diambil dari one-shot karya Tatsuya Endo berjudul Ice Spy. Ice Spy bercerita tentang E4, yaitu mata-mata Kementerian Pertahanan. Dia mendedikasikan karirnya untuk membela Jepang melawan agen asing dari bayang-bayang dan mendapatkan codename Phantom karena kemampuannya. Dia kemudian bertemu Mami Rukai, seorang gadis SMA biasa dengan kemampuan luar biasa dan aksir padanya. Lalu setelah itu banyak kesalahpahaman terjadi di antara mereka. Konsep cerita mata-mata pada Spy Family diambil dari sini. Ceritanya ini tentang komedi kesalahpahaman. Meski begitu, Spy Family ceritanya sudah dikemas lebih baik. Saya nggak akan terlalu membahas isi ceritanya lebih dalam tentang Ice Spy. Ini cuma kaitannya dengan Spy Family saja. Mungkin kedepannya jika kalian tertarik atau ingin tahu ceritanya, bisa saya buatin untuk kontennya. Selain itu, dari segi karakter, E4 atau dikenal juga Suzuki merupakan referensi untuk karakter Twilight. Selanjutnya, dikatakan juga Mami Rukai ini memiliki kemampuan fisik yang sama seperti Yor. Tapi beberapa kepribadian lainnya diwariskan pada Anya. Selain itu, Mami Rukai ini juga nggak bisa memasak seperti Yor. Mungkin itu saja untuk kaitan Ice Spy. Selanjutnya, kita akan ke One Shot yang kedua. One Shot yang kedua berjudul Isini Usubeny, Tetsuni Hoshi, yang menceritakan tentang keluarga semu. Untuk cerita singkatnya sendiri bercerita tentang seorang prajuri terkuat bernama Gat karena memiliki ketahanan alami terhadap racun mematikan yang dihasilkan oleh suatu binatang ajaib. Dia juga diculuki sebagai Iron Blood Gat. Suatu hari, dia dikerahkan untuk misi dan bertemu dengan Medusa Muda dan menjadi terikat dengannya. Gat pun memutuskan untuk membawanya pulang ke ibu kota. Kaitannya dengan Spy Family ini yaitu orang-orang berpikir tentang keluarga semu. Tapi Tatsuya Endo sendiri tidak sadar akan hal itu. Dia hanya menulisnya sebagai keluarga dan begitulah hasilnya. Tatsuya Endo ini menyukai dinamika ketiga karakter dalam One Shotnya dan memutuskan untuk menjadikan tiga karakter sebagai karakter utama di Spy Family. Mungkin itu buat kaitan One Shot yang kedua ini dengan Spy Family. Selanjutnya, yaitu yang ketiga berjudul Renggoku no Es. Ceritanya ini tentang penyihir, di mana ketika zaman gereja sangatlah berkuasa dan perburuan penyihir ada di mana-mana. Menceritakan Belle, seorang biksu yang membawa pedang dan mengunjungi sebuah kota bernama Broken Brook. Di sana dia bertemu dengan seorang perawat yang dalam pelatihan bernama Es yang membantunya mengobati lukanya. Kaitannya dengan Spy Family mungkin sebagian dari kalian ini sudah tahu, yaitu berhubungan dengan desain karakter Anya. Desain dari Anya hampir sama dengan Es, hanya disederhanakan. Nama Anya ini diambil dari kombinasi nama Misa dari Isshini Usubeni dan Es dari Renggoku no Es. Karena Tatsuya Endo menyukai kedua nama tersebut. Selain itu, hiasan di kepalanya dipakai oleh Anya dan untuk antingnya dipakai oleh Hyor. Nah, itulah tadi beberapa referensi yang digunakan pada Spy Family yang berasal dari karya-karya Tatsuya Endo sebelumnya. Yang sudah dikemas menjadi manga yang sangat terkenal dan populer berjudul Spy Family. Memang panjang sekali proses dan cobaan yang dihadapi, terutama dalam persaingan. Sampai akhirnya bisa menciptakan manga Spy Family ini. Banyak unsur yang diambil dari karya-karya Tatsuya Endo sebelumnya, terutama untuk konsep cerita dan desain karakter. Di antaranya yaitu diambil dari tiga oneshot, yaitu I Spy, Isshini Usubeni, dan Renggoku no Es. Untuk yang ingin lihat ringkasan cerita dari tiga oneshot ini, kalian bisa membacanya sendiri di Spy Family Wiki. Atau kalian bisa juga langsung membaca oneshotnya sendiri. Atau ingin buat saya ceritain? Coba tulis di komentar. Selanjutnya, ini saya tampilkan gambar desain awal untuk keluarga Forger, yaitu Twilight, Anya, dan York. Gimana tanggapan kalian buat desain awalnya? Buat Lloyd sendiri terlihat lebih kayak om-om, dan mirip kayak Okabe dari Staingate. Kemudian Anya ini menurut saya nampak lebih sedikit dewasa dan tinggi, tapi tetap imut dan kelihatan tidak terlalu ngeselin kayak sekarang ini. Sementara untuk Mamayor ini no comment lah, cakep pokoknya. Meski buat baju yang versi Assassin-nya ini lebih bagus yang sekarang. Selain itu, jangan lupa untuk membeli komik fisiknya dan membaca chapter terbarunya secara legal, sebagai bentuk dukungan kepada sang outdoor. Saya juga ingin bertanya kepada kalian nih, untuk konten ceritain bagusnya gimana? Saya sebenarnya lagi mikirin buat konsep baru, atau kalian tetap lebih memilih seperti biasanya? Atau jika kalian ada saran, coba tuliskan di kolom komentar sebagai masukan untuk saya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.